Intro 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 Halo Boti Istilahnya di Alkitab Di Alkitab dari kitab wahyu sampai kejadian Tapi memang belum semuanya sih yang saya baca juga Kalau saya memandang dari perspektif Islam Sebenarnya di Alkitab Bahkan yang di agama Islam pun mengakui Mengakui dari sebagian dari kalangan Islam itu Sebenarnya di Alkitab itu Apa ya Bahasa di Alkitab itu terlalu banyak mengandung bahasa filsafat Sehingga Begitu ada diskusi di channel-channel Youtube dimanapun Sehingga bahasa filsafat ini hanya bisa diartikan secara tekstual Nah ini yang jadi permasalahan dalam sebuah diskusi Makanya malah jadi gontok-gontokan Sedangkan untuk mengupas satu-satu buku kitab suci Dalam agama Islam itu Kurang lebih kita harus menguasai 15 15 meteorologi ilmu Kurang lebih seperti itu Kita menguasai separahnya aja udah Alhamdulillah Atau misalkan 4 aja gak jadi masalah Nah sedangkan di kitab Bible itu Kalau saya pelajari Banyak sekali kesamanya dengan Islam itu Bahkan itu pun ada tercantum di hadis Ini yang menariknya itu disitu Cuman saya lihat Memang tinggal di tingkat pemahaman kita-kita itu yang berbeda Sehingga Di agama Kristen pun banyak Aliran Misalkan Kristen Trinitas lah Apalah Nah sedangkan di kalangan Islam itu Tidak mengerti aliran dalam Kristen itu ada beberapa macam Ternyata mereka juga punya aliran Nah ini yang sering kurang dipahami oleh Dari kami isilahnya orang-orang Muslim Sedangkan kami juga mengakui di Islam sendiri Banyak aliran itu Banyak aliran itu Yang penting Tidak isilahnya aliran yang tidak bertentangan dengan Al-Quran Hadis Maupun isilahnya istihat para ulama Karena itu merupakan satu konstruksi dalam beragama Tidak bisa dipisah-pisahkan Nah sehingga di Bukti kalau misalkan saya Saya membaca Alkitab itu Alkitab Itu terlalu banyak istilahnya apa ya Punya kesamaan dalam Islam Bahkan saya Bahkan ulama-ulama dalam Islam itu Berpendapat yang saya banyak pernah saya temui Sedikitnya ada di agama Kristen itu Kalau misalkan mengamalkan istilahnya Kitabnya sendiri Maka Tuhan yang sebenarnya itu Yang berhak disembah Itu akan terbukti dengan sendirinya Begitu Ibu Kalau saya melihat dari Dari saya membaca Alkitab itu sendiri Karena Terjadi diskusi yang berkepanjangan Dan gontok-gontokan Nyungseplah apa segala macam Karena kita memahami dari bahasa Alkitab itu sendiri Terlalu banyak yang tekstual Sedangkan yang banyak bahasa metaforanya Dalam filsafat Bahasa Bahasa Alkitab itu banyak sekali Banyak sekali Jadi tidak bisa dibedak dengan secara tekstual saja Saya pernah Pernah Bu 2020 Cuma saya ketemu sama Tim dari Pak Yusmanubulu Waktu itu Saya pernah diskusi sama timnya mereka Diskusi Cuma diskusi itu Saya juga gak istilahnya Gak pernah istilahnya Karena Yang namanya berpendapat itu Tetap dia berproses Jadi kita tidak bisa menjelah Misalkan lawan diskusi Wah kamu nya bodoh lah apa segala Saya tidak ada seperti itu Buat apa juga kita menjelah Nah itu yang Yang saya masukin dalam setiap diskusi Seperti itu Jadi bahasa Alkitab itu Kalau yang saya Yang saya pernah baca Tidak bisa semua itu Dipahami secara tekstual aja Nah disinilah yang terjadi Antara diskusi dengan Islam Dengan Kristen Saling ngotong-ngotongkan Makanya saya Malah sering senyum Karena tidak semuanya Dipahami dalam tekstual Itu aja Bu Uti Halo Saya harus jawab apa Pak Bapak gak bertanya Terus saya harus jawab apa Pak Bapak gak bertanya Gak apa Bapak Cuma kasih pandangan sendiri Saya harus jawab apa Begini Kalau misalkan Kalau misalkan Ini bukan misalnya diskusi Dengan Misalkan dengan orang Islam Karena misalkan Membahas Ayat apalah gitu Misalkan dari Alkitab Misalkan Membahas Misalkan Dari Contoh saja kita Misalkan dari Dari Jari Yohanes Satu ayat satu Sampai empat Nah Ini kan yang menjadi Menjadi Pangkal pokok Dari iman Kristen Dari Trinitas Iya kan Bu ya Saya pernah Diskusi dengan Teman-teman Kristen 2019 Sampai saya waktu itu Diblokir dari Youtube sendiri Waktu itu Hanya untuk Membahas Injil Yohanes Satu ayat satu Sampai Empat Alasannya mereka Cara saya memahami Injil Yohanes Satu ayat satu Sangat berbeda dengan Yang mereka memang Yang mereka pahami Karena menurut saya Ibu Uti Ini Injil Yohanes Ayat satu ini Ini terlalu Apa ya Bahasa filsafat Dan si penulis ini Tahu betul Apa yang dia tulis Dan ini Mengandung Bahasa filsafat Paling dalam Itu 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 yang Dan Islam pun Dipelajari Ini yang Injil Yohanes Satu ayat satu Sampai Empat belas Itu Dari Islam Kalangan Tasawuf Atau golongan Supi Ini dipelajari Ini dipelajari Jadi Kalau misalkan Ibu Uti Selainnya Banyak Selainnya Orang Islam Tidak terlalu Tahu Dengan Bahasa-bahasa Yang begitu Sebenarnya Kalangan Islam Juga Mempelajari Terutama Saya itu Saya pengen Lihat Penjelasan Injil Yohanes Satu ayat Sampai Empat belas Itu Secara Detilnya Itu Seperti Apa Itu Saya Belum Pernah Belum Pernah Dari Dari Para Pendeta Yang Pernah Membahas Itu Secara Detil Karena Menurut saya Filsafat Bahasa-bahasa Di Injil Yohanes Itu Terlalu Dalam Karena Ini Berbicara Dengan Masalah Penciptaan Apakah Yesus Itu Dicipta Atau Tidak Kan Tinggal Di situ Kalau Menurut Ibu Kira-kira Istilahnya Apa ya Injil Injil Johanes Ayat 1 Ayat 1 Sampai 14 Itu Ini Kan Banyak Yang Mengklaim Bahwa Ini Ada Titip Pangkal Dari Dari Konsep Trinitas Yang Mereka Bangun Itu Bahwa Istilahnya Yesus Itu Sebagai Firman Ibu Mereka Itu Kan Iya Iya Pak Nah Betul Masalahnya Apa Saya Istilahnya Belum Belum Mendapatkan Satu Penjelasan Dari Para Istilahnya Dari Para Narasumber Yang Di Youtube Bahkan Yang Rude Yohanes Lata Apa Itu Saya Belum Puas Dengan Istilahnya Dengan Jawaban Jawaban Mereka Barangkali Ibu Bisa Barangkali Bisa Ya Kalau saya Jawab Bapak Mau terima Enggak Sekarang Masalahnya Mau terima Atau Enggak Kan Kalau Orang Bener-bener Pengen Tahu Kalau Saya Orangnya Kalau Saya Orangnya Itu Apapun Pendapat Ibu Itu Saya Terima Karena Setiap Orang Berpendapat Itu Berbeda-beda Dan Itu Pun Berproses Pemahaman Itu Jadi Saya Nggak Bisa Menjelai Wah Ibu Salah Nggak Bisa Kalau Menurut Ibu Coba Ibu Misalnya Menjelaskan Sedikit Aja Kira-kira Nah Gini Pak Saya Balik Lagi Ke Komen Bapak Yang Pertama Tadi Bahwa Alkitab Itu Ada Persamaan Dengan Quran Betul Nah Sekarang Gini Jadi Dengan Mengatakan Seperti itu Seolah-olah Alkitab itu Meniru Quran Gitu Enggak Betul Enggak Maksud Bapak Saya Tidak Bermasuk Istilahnya Meniru Saya Tidak Saya Tidak Tidak Ada Istilahnya Apa Meniru Al-Quran Meniru Istilah Alkitab Tidak Yang Saya Persesuaian Betul Silahkan Bu Sekarang Sekarang Gini Ini kan Ada Huruf A Huruf A Pertama-tama Huruf A Ini ditulis Huruf A Ini Jangan Huruf A Contohnya Apa Contohnya Gini Ada Buku Huruf A Ditulis Di buku Ditulis Di buku Hitam Setelah itu Yang kedua Huruf A Ini Ditulis Di Buku Biru Yang pertama Yang mana Sama-sama Huruf A Yang satu Di buku Hitam Yang satu Di buku Biru Nah Yang pertamanya Yang mana Pak Ini pertanyaan Simple sekali Kalau Bapak Mau Artinya Jujur Yang pertama Yang mana Huruf A Yang di buku Hitam Sama huruf A Yang kedua Yang datang Kedua Huruf A Di buku Biru Yang pertama Itu Walaupun Sama Sama huruf A Yang pertama Yang mana Yang pertama Yang mana Yang jelas Yang pertama Itu di huruf A Yang ibu Sebutkan Itu Yang mana Yang dibuka Tari Contoh Buku Hitam Pertama huruf A Di buku Hitam Yang ada duluan Itu kan Pak Yang ada duluan Itu Alkitab Pak Jadi kalau ada kesamaan Yang belakangan Inilah yang Mengambil Yang di duluan Dari Yang belakangan Ini berasal Daripada Yang duluan Jadi Makanya Kenapa Ada kesamaan Kenapa Ada kesamaan Karena Diambil Dari yang duluan Karena Quran itu Lahir Adanya Tahun 600an Pak Muhammad Mengatakan Bahwa Dia terima Wahyu Kalau dia terima Wahyu Sekarang kita pakai Nalar-nalar Kalau memang Dia terima Wahyu Itu Wahyu-wahyu Yang dia terima Itu tentu saja Tidak ada Dengan Alkitab Alkitab Yang pertama Itu sudah di luar Karena dia Berdasarkan dari Tuhan Karena itu Berdasarkan dari Tuhan Tetapi kenapa Dia bilang Mengatakan wahyu Tetapi banyak Yang Wahyu-wahyu Yang tertulis Di Quran itu Ada juga Di kitab kami Ada juga Di kitab kami Nah Yang anehnya Yang anehnya Pak Katanya kan Wahyu Katanya wahyu Dari Tuhan Nah Yang Wahyu itu Cuma ada Kemiripan saja Cuma kemiripan Betul Memang Cuma kemiripan Betul Memang Yang ibu Masukan itu Betul Memang Cuma kemiripan Cuma kemiripan Ada kemiripan Meskipun Redaksi Diksi kalimat Yang di Alkitab itu Ada kemiripan Di Al-Quran Meskipun Dia tidak Terlalu spesifik Sama Jadi Jadi Cuma diksi kalimat Itu Barangkali Yang ada Kemiripan Yang maksudnya Seperti Nah Sekarang Sekarang Masalah Masalahnya Yang ditulis Masalahnya Yang di buku hitam ini Ini dia adalah Buku pertama Nah Itu dia Merupakan Merupakan Perjalanan Itu merupakan Buku yang merupakan Perjalanan Sejarah Bangsa Israel Sejak penciptaan Manusia Sampai Sampai di kitab Wahyu Jadi ini bukan Cuma Bukan cuma Firman Tuhan Tapi ini juga Sejarah Pak Nah Sejarah ya Jadi Nah tetapi Ketika ada Quran Dia Katanya dapat Wahyu Tetapi itu Kitabnya Ada sedikit Kesamaan Dengan yang Di Alkitab Tetapi Masalahnya Ketika diurut-urut Cuma mirip-mirip Aja ceritanya Pak Nah Masalahnya Yang ditulis Di Al-Quran Ini mengenai Sejarah Sejarah Musa Sejarah 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 Yaakub Sejarah Abraham Tapi kan hanya Sepotong-sepotong Pak Nah Yang kitab sejarah Itu sendiri Kitab sejarah itu sendiri Ada buku pertama Karena itu Berdasarkan perjalanan Berdasarkan catatan-catatan Sejarah Dan orang-orang yang Betul-betul Memang menulis itu Nah setelah itu Al-Quran Dia menulis juga Tentang Abraham Tetapi hanya Sepotong-sepotong Dan Kisahnya pun Sama sekali Tidak sama Dengan sejarah Yang ada Gitu loh Pak Nah sama sekali Tidak bisa Tidak berdasarkan Sejarah yang ada Dan itu Klaimnya adalah Itu bahwa Itu berasal dari Wahyu Tuhan Nah pertanyaannya Kenapa Tuhan bisa salah Menulis sejarah yang benar Kalaupun dia Kalaupun dia Dia harus mengambil Huruf A Di kitab hitam itu Harusnya sama-sama Plek huruf A Karena Yang huruf A Di buku hitam ini Adalah sejarah Pak Sejarah Tuhan gak mungkin Salah Dengan sejarah Karena Dialah yang memimpin Perjalanan Sejarah bangsa manusia Bangsa itu Gitu loh Pak Nah setelah itu Diurut-urut Pak Diurut-urut kan beda ya Ceritanya beda Tetapi mengatakan bahwa Cerita sejarahnya beda Tetapi mengatakan bahwa Itu adalah Dari Wahyu Allah Tetapi Pak Masalahnya Gitu loh Nah yang di dalam Quran itu Itu Ayat-ayatnya Ceritanya itu Tidak ditemukan Di Alkitab Tetapi masalahnya itu Pak Yang menjadi keraguan saya Adalah Cerita-cerita itu Pak Ditemukan Di buku-buku dongeng Gitu loh Pak Pada waktu itu Abad kedua itu Ada yang namanya Buku Apokrasi Apokrip pada waktu itu Sejarah Alkitab yang seperti ini Kan orang-orang dulu Kan gak punya hiburan Jadi mereka suka Karang-karang cerita Cerita-cerita dongeng Waktu saya masih kecil juga Saya suka Ditulis-tulis Sambil tidur Saya didongeng-dongengin Nah masalahnya Pak Ini saya jujur Makanya saya gak percaya Karena Yang di Quran Bapak itu Tidak ada di Alkitab Yang sejarah Tetapi bisa ditemukan Di buku Apokrip Gitu loh Pak Apokrip di abad dua Gitu loh Mengenai Abraham Mengenai Abraham Yang apa Yang katanya Dia dibakar Gitu kan Dibakar Lalu Mengenai Izra Mirat Itu semua Lalu Isa Menghidupkan burung Itu gak ada Pak Di Alkitab Pak Gak ada Gak ada Adanya itu di buku Apokrip Gitu loh Pak Justru itu buku Dongeng-dongeng Kisah tentang Isa Dongeng-dongeng Tentang nabi-nabi Karena pada masa itu Marak Pak Yang begitu Gitu loh Makanya saya jujur Saya gak percaya Kalau itu firman Tuhan Karena seperti itu Gitu loh Pak Gitu Pak Nah sekarang Kalau dikatakan itu firman Tuhan Bagaimana mungkin Tuhan gak tahu Bedakan mana yang sejarah Mana yang buku dongeng Gitu Gitu Pak Nah sekarang kita balik ya Kedalam Yohanes Kita bahas Yohanes Yohanes berapa Pak Tadi Bapak itu Satu ayat satu sampai empat belas Yohanes satu ayat Satu Oh iya Satu Nah gini kan Nah ini Ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yohanes itu bukan Yohanes itu bukan Bukan ini Nah sekarang gini Sekarang saya tanya lagi sama Bapak Kesaksian mana sih Pak Kesaksian mana sih yang bisa kita percaya Gitu kan Dua-duanya ini kan Quran firman Tuhan Alkitab juga kita Sama-sama kan mengklaim firman Tuhan Gitu kan Pak Kita sama-sama mengklaim Tetapi kalau kita cuma ngomong Soal imani Bapak kan mengklaim Al-Quran firman Tuhan Itu iman Bapak Nah saya juga mengklaim Alkitab ini firman Tuhan Ini iman saya Nah kalau kita cuma ngomong soal iman Cara kita Iman itu kita gak usah berdialog Gitu loh Cukup imani saja Masukkan dalam hati Dan kita beriman di situ Nah tetapi kan karena Namanya berdialog Nah iman itu harus lebih maju Harus ada lebih maju Maju selangkah Maju selangkah Yaitu dengan Dengan pembuktian Pembuktian Bagaimana bisa kita Mengatakan dua-duanya ini benar Gak bisa Pak Karena Kebenaran itu absolut Satu Nah itu dia Ya kalau Kalau dibilang Kebenaran itu absolut Nah maka kita harus cari Mana yang betul-betul benar Nah yang sedang kita lakukan ini Adalah itu dia Pembuktian Yang mana Yang betul-betul benar Gitu loh Pak Nah sekarang Di Yohanes ini kan ditulis kan Satu Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes Ya kan Pak Gak tahu kan Ya Ya ini bukan Yohanes pembaptis Pak Yohanes pembaptis sama Yohanes ini beda Yohanes ini adalah murid Yohanes ini adalah murid Yesus sendiri Nah gitu Pak Nah kan Ya Yohanes ini adalah murid Yesus sendiri Salah satu dari murid Yesus Nah ketika dia ada sama-sama Yesus Dia itulah saksi mata yang sapa Selama Yesus bersama dengan Dia mengutus muridnya itu Yang dua belas orang itu ya Mengutus muridnya yang dua belas itu Mereka tuh bekerja Sampai Betul-betul padat acaranya Pak Tertulis di Alkitab Betul-betul padat Sampai Yesus mengatakan Aku tidak punya tempat Untuk meletakkan kepala Jadi mereka itu Yesus sama murid-murid itu Hampir 24 jam Paling itunya tidur gitu loh Setelah itu terus-terus Menginjili kesana-kemari Kesana-kemari gitu Jadi jelas Yohanes ini Dia ada sama Yesus terus Yohanes ini saksi mata gitu loh Jadi apakah salah Ketika dia menulis Berdasarkan yang dia lihat Berdasarkan saksi mata Nah itu Pak Iya kan Karena dia saksi mata Nah sekarang Sekarang di Al-Quran Kita balik lagi ya Al-Quran Nah Al-Quran ini firman Tuhan Oke ya Saya juga percaya Firman Tuhan Dari Allah gitu kan Tapi hanya soal imani ya kan Kalau soal pembuktian ya beda lagi Nah hanya imani Al-Quran kan katanya firman Allah Tetapi prosesnya tidak sama Dengan proses Yohanes Gak sama Pak Kenapa? Karena Yohanes itu Dia adalah saksi mata 100% dia bersama-sama Dengan Yesus gitu loh Jadi dia bisa menulis Apa yang dia tulis itu Itulah yang kebenaran Karena dia saksi mata Nah kalau di Quran Muhammad kan cuma Nabi Muhammad Cuma bilang Kalau dia Semua ayat-ayat yang dia Dia tulis itu Adalah berdasarkan dari Allah Tetapi Dia sendiri bukan saksi mata Untuk Allah itu Pak Ya Allah katanya Mewahyukan kepada Jibril Lalu Jibril mewahyukan lagi Kepada Muhammad Jadi ada dua Jadi selama ini Muhammad berinteraksi Hanya kepada Jibril Sedangkan Allah itu Dikatakan Dia hanya ada di Arsi Tak terjangkau Tak bisa Tidak bisa disamakan Dia di Arsi Gitu loh Nah Kalau misalnya Itu dari Jibril ya Sebetulnya hanya Berinteraksi dengan Jibril Gitu loh Allah sendiri Tetap ada di Di singgah sana Nah Yang menjadi masalah Ketika dia mengatakan Dia dapat dari Jibril Tidak ada sama sekali Pak Setitik pun bukti Kalau Jibril itu ada Gitu loh Nah itu bedanya Nah sekarang mana Kalau dengan begitu Dengan begitu Yang tidak ada saksi mata Sama sekali Kalau Jibril itu ada Pak Nah itu Sekarang Bapak bisa Logikanya sendiri Mana kesaksian yang benar Gitu loh Pak Gitu Jadi ambil Nah ketika Bapak mengatakan Ya Yohanes Sekarang kita bahas Yohanes ya Kita bahas Bukan Sebentar bu Karena ini pasti jawabannya panjang Jedak dulu Dengan interaktif Yang dari netizen ya bu ya Sebentar ya Ya Ada pertanyaan nih Dari netizen Untuk Ibu Uti Katanya begitu kan Ya Minta tolong dijelaskan Dalam pandangan kekristenan Apa perbedaan firman Dan persamaan Perbedaan dan persamaan Firman dan Wahyu bu Oh gitu ya Nah ya Silahkan jawab dulu Ini masih bicara Tentang firman ya Nah yang perlu Siapa Pak Handi ya Pak Handi ketahui Ya netizen ketahui Yesus itu kan dibilang Firman Firman yang menjadi manusia Kenapa dibilang firman Menjadi manusia Nah ini hakikat Tuhan itu Kita harus tahu sendiri Allah itu roh Nah itu Ya Tuhan Elohim Namanya Elohim Ini antara Elohim Dengan Allah itu Bukan satu Dua oknum yang Satu oknum yang sama Beda Ini ada dua Oknum yang sama Tuhannya orang Islam Itu bukan Tuhan kami Bukan Elohim Bukan Pak Nah Elohim itu roh Ya kan Elohim itu roh Yang namanya roh kan Gak kelihatan Gak kelihatan Gak ada wujudnya Tetapi dia itu hidup Dia itu menaungi Alam semesta ini Nah itu dia Itulah Tuhan Tetapi dia berkata-kata Nah itu Ada suaranya Yang kedengaran itu Suaranya Nah suaranya Nah itulah firman Jadi firman itu Bersama-sama dengan Allah Ya itu dia Satu oknum itu Karena Dia gak ada Yang kedengaran Cuma suaranya Makanya disebut firman Itu adalah Allah Karena firman itu Perkataan Gitu loh Itu maksudnya Nah setelah itu Firman itu telah menjadi manusia Ya karena firman itu Adalah perkataan Firman itu adalah Elohim sendiri Dia jadi manusia Nuzul menjadi manusia Gitu Nah manusia inilah disebut Firman itu telah menjadi manusia Menjadi Yesus Kristus Nah kalau Kalau namanya wahyu Ya Kalau bedanya dengan Dengan Muhammad Terima wahyu Wahyu itu apa sih Wahyu itu kan Dia gak Dia gak sama Menerima wahyu itu Gak sama Seperti Seperti Saulus Terima Dengar suara Saulus Saulus Kenapa engkau mengani ayah aku Semua orang dengar Nah itu namanya Menerima firman Berfirman lah Ketika dia berfirman Itu suaranya Didengar Seperti Gledek-gledek Kalau wahyu Itu cuma ada Di dalam pikiran Kayak orang ngerti Itu loh Oh ngerti Nah itu namanya Dapet wahyu Nah seperti itu Yang begini kan Gak bisa di Gak bisa di Apa sih Gak bisa di Betul-betul Wahyu itu gitu Cuma masuk dalam pikiran Dapet wahyu Dapet wangsit Nah kalau orang bilang Jadi ada sesuatu Yang masuk dalam pikirannya Terbuka gitu Jadi pikirannya Wahyu itu Ya hanya dalam pikiran gitu Memperoleh Pengertian dalam pikiran Nah tetapi Kalau kita mendengar firman Firman itu dari Terdengar Suaranya itu terdengar Gitu loh Karena Allah itu Bersuara Itu bedanya disitu Wahyu itu seperti itu Ilham Nah itu dia Wahyu itu ilham Coba cari di Di apa Di dalam Bahasa itu Wahyu itu ilham Tetapi kalau firman itu ya Kita mendengar suaranya Suaranya kita bisa dengar Kita bisa lihat Jadi yang lebih kokoh itu Dengar firman Dapet wahyu Kalau wahyu itu ilham Ya ilham Kalau wahyu itu ilham Ilham itu jadi pengertian Di dalam Di dalam Di dalam otaknya Dalam pikiran Oleh sebab itu Tak ada satupun orang Yang bisa membuktikan Jibril itu ada Gitu loh Karena dia Dia dalam pikiran Muhammad Gitu loh Dalam pikiran Nabi Gitu Satu lagi Sebelum dilanjut Pak Andy Satu lagi Ada pertanyaan Dari Ini akun Dodi Said Tolong ditanyakan Sama Ibu Uti Apakah menurut Pandangan Kristen Yesus itu manusia Atau apa Bu Nah Nah inilah Oh ya makasih Bagus sekali pertanyaannya Apakah Yesus itu manusia Sekarang saya cuma Mau balik Balikin aja Nah kalau yang namanya Manusia Ya dia ikut Kodrat manusia Ya kan Bu Dini Ikut kodrat manusia Kodrat manusia apa Mati Gak hidup-hidup lagi Itu kodrat yang gak bisa Satupun orang bisa lawan Ketika dia sudah meninggal Ya dia dikubur Habislah Habis masa hidupnya Nah sekarang Yesus memang Dia pernah datang Jadi manusia Kenapa kita Kami orang Kristen Percaya bahwa dia Tuhan Dia mayatnya Yesus Itu satu-satunya Yang gak ada Di kolong bumi ini Nah walaupun Dia pernah meninggal Waktu disalib itu Itu kan hanya Dalam konteks Dia mau Menanggung dosa Mematikan Kutub dosa-dosa manusia Jadi tubuhnya Ikut mati Tetapi di dalam Alkitab Dia sendiri mengatakan Aku mati Itu bukan karena Aku mati Atas Kedaku sendiri Mematikan kuasa dosa Yang sedang dia tanggung itu Nah setelah selesai Ritualnya Ya dia bangun lagi Setelah dia bangun lagi Ya sampai sekarang Dia masih ada di sorga Itu tercatat di sejarah Satu-satunya Yang dibilang manusia Yang gak ada mayatnya Yang gak ada tulang belulangnya Yang gak ada bangkainya Ya Yesus itu Bisa gak yang seperti itu Dibilang manusia Ya kan Bisa gak Gak bisa Gitu loh Walaupun dia pernah Mengambil rupa Seperti manusia Tetapi kan hakikatnya Dia bukan manusia Dia naik ke sorga itu Sengaja Yesus itu Sengaja dia kumpulin Semua murid-muridnya Itu tercatat di sejarah Gak bisa dikungkiri Itu kebenaran yang hakiki Dia naik ke sorga itu Terlihat Di mata Orang banyak Gitu loh Dan setelah dia naik Terangkat ke sorga Turun malaikat Dia mengatakan Yesus yang naik ke sorga ini Akan turun kembali Dengan cara yang sama Seperti kalian melihat Dia naik ke sorga Malaikat yang turun Gitu loh Malaikat itu siapa sih Malaikat itu kan Pelayan Allah Gitu loh Nah Yesus dilayani Oleh malaikat itu Dari situ kita seharusnya Kalau kita mau Mau menerima Mau mencari kebenaran Kita tahu Yang ini bukan manusia biasa Gitu loh Ya kan Nah itu Kalau dikatakan Apakah Yesus itu Tuhan Ya Tuhan Kenapa Karena tercatat juga Kan dia akan datang lagi Dengan cara yang sama Di kitab Quran juga ditulis Dia akan datang lagi Walaupun disitu dibilang Hanya sebagai tanda Tetapi kan kita mengambil Dari kitabnya sendiri Dari bukunya sendiri Kalau mau tahu yang benarnya Yang mana ya Dari bukunya sendiri Buku hitam yang tadi Yang pertama itu Yang saya bilang Dia akan datang Bukan sebagai tanda Tetapi untuk mengumpulkan Di Matius 24 Mengumpulkan orang-orang Yang percaya Dari empat penjuru dunia Dia akan menyuruh Malaikatnya Mengumpulkan kami Lalu ya itu Lanjutlah hari penghakiman itu Dan satu-satunya Tertulis di Alkitab Bahwa tidak ada lain Yang menghakimi Seluruh isi dunia ini Selain yang dibilang Manusia itu Itu dia Nah itu disitu Makanya dia itu Tuhan Nah jadi Jawabannya ya Ini Ihwan vilah yang ada di bawah Jawaban dari Ibu Uti Seperti itu Sebelum ini Masih ada pertanyaan Mungkin nanti Dari Bang Valen Tadi Ibu Uti Belum selesai ya Menjelaskan Kembali ke atas Bu Ke zoom Pertanyaan dari Pak Endi ya Silahkan dilanjutkan Iya Pak Endi Tadi Kira dati Sudah pergi Pak Endi Dengar Bu Dengar Oh gitu Silahkan Pak Gak apa-apa Saya menghargai Gak apa-apa Biasa aja Pak Biasa Saya juga menghargai Penampati Bukan kalau masalah Kita bercerita Mengenai Alkitab Dengan istilahnya Bagaimana turunnya Kitab itu Dan diwahyukan itu Itu diskusi Yang boleh dibilang Oh butuh waktu Panjang lebar kita Kalau Mendiskusikan itu Dari versi Islamnya Seperti apa Pasti istilahnya Ya berbeda dengan Istilahnya apa Yang dipresentasikan Oleh Ibu Uti Begitupun istilahnya Di Kristen Cuman saya Poin saya itu Poin saya itu Di Injil Johanes Ayat 1 Ayat 1 Masalah 1 Ayat 1 Sampai 14 Itu Ini yang Yang titip Titip balik saya itu Di pasal 1 Ayat 1 Pada mulanya Firman Firman bersama-sama Dengan Allah Dan Allah itu Adalah Firman Sedangkan dari Trinitas ini Kalau yang saya lihat itu Mereka percaya Bahwa Allah itu Tunggal Namun Memiliki Memiliki Tiga kreasi Atau pribadi Ini kan pemahaman dari Trinitas Saya tidak bisa Tidak bisa Menghakimi Bahwa itu Pemahaman Seperti apa Karena itu memang Dipahami oleh Ibu sendiri Cuman kalau Misalkan Ibu Menghakimi itu Tunggal Sebelum Sebelum ada Firman Juhan Ayat 1 Ayat 1 Kira-kira Allah menurut Ibu Apakah Allah ini Dia bersifat Tunggal Sudah Pak Itu saja pertanyaan ya Pak Sebelum ada Kata Injil pada Mulanya Firman Kita bercerita Belum ada Apa-apa ini Apakah Tuhan itu Apakah Allah itu Dia bersifat Tunggal Sudah Itu saja Pertanyaannya Boleh saya jawab ya Pak Nah gini Pak Kan di kitab Bapak Saya tidak apa-apa Ini menjawab ya Pak Jadi agak Saya perangin dulu Baru nanti Kena sasarannya Di kitab Bapak kan dikatakan Bahwa Allah yang zat itu Dia tidak sama Dengan apapun Ya kan Betul gak Tidak sama dengan apapun Tidak serupa dengan makhluknya Tidak sama Dia berdiri sendiri Nah itu kan Nah Kalau begitu Pak Ya Kalau begitu Allah itu Tuhan itu memang tidak sama Nah di tempat kami juga sama Pak Dia ini berasal dari dunia kekekalan Nah itu kan Berasal dari dunia kekekalan Dan tidak serupa dengan apapun Gitu loh Betul Walaupun dia datang ke dalam dunia Menjadi serupa dengan manusia Itu kan ininya dia Inisiatifnya dia Ya kan Nah tetapi Esensinya dia tidak serupa dengan apapun Oleh sebab itu Ketika dibilang dia Esa Jangan samakan Esanya Tuhan itu Dengan Esanya kita disini Numeri Kalau di bumi ini Satu itu ya ada hitung-hitungannya Satu Dua Tiga Empat Gitu kan Lima Nah itu persamaan dengan jumlah di bumi ini Sedangkan Tuhan kami itu dia tidak sama Dengan apapun gitu loh Pak Jadi ketika dibilang Esa itu bukan berarti Esa numerik Satu Dua Tiga Sejak awal di dalam kitab perjanjian lama itu Dipakai kata ehat Ehat itu artinya Satu Tetapi satu yang kesatuan Pak Nah itu dia Itulah Tuhan yang benar Esa itu bukan Esa yang Kalau yang di dalam bahasa Ibrani itu Dia yakit Kalau satu tunggal itu Dipakai kata yakit Pak Satu tunggal yang numerik Maksudnya hitung-hitungan Satu Dua Tiga Tetapi Tuhan kami Sejak dari awal Pak Sejak dari awal Pencatatan di kitab perjanjian di tanah ini Ehat itu Ehat yang numerik Ehat yang Ehat yang Unification Pak Penyatuan gitu loh Makanya dia disebut Elohim Hem itu kalau dalam Itu dia bentuk plural Pak Elohim itu artinya Ilah Jadi ilah itu ilah-ilah Atau sesembahan 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 Nah Elohim itu artinya Sesembahan Sesembahan Tetapi nama itu kan ininya ya Nama dari sesembahan itu Merujuk kepada satu nama Satu nama yang artinya Penguasa langit dan bumi Pencipta langit dan bumi Dia disebut Yehaweh Nah kalau di dalam alkitab Lai Dia disebut ditulis huruf besar T-U-H-A-N Huruf besar Nah itu dia Itulah Tuhan yang dari awal Pak Sejak penciptaan manusia Nih ya Sejak awal loh Pak Ini Tuhan yang Tuhan yang benar itu yang kayak gini Nah sebentar ya Ditulis ya Di dalam kejadian Pada mulanya Allah Nah satu nama ya Menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi Samudera daya Dan roh Allah Nah itu kan ada dua Ya roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Berfirmanlah Allah Nah firman ini juga satu Satu di dalam ini Dibilang satu ini Jadi ada Udah ada tiga itu Pak Tiga pribadi disitu Sejak awal penulisan itu Udah ada tiga pribadi Nah inilah Tuhan Tuhan yang ada pada Sejak awal penciptaan manusia Yang dikenalkan kepada kita itu Dipakai kata ehat Ehat itu artinya penyatuan Bukan kesatuan Nah kalau di Bapak sendiri Ya dikenal namanya Tauhid Ya kan Ya Tuhan Bapak itu Tauhid Bentar buhuti Bentar buhuti Sebenarnya pertanyaan saya ini kan Sederhana Iya Saya mau kasih tau Nanti kesitu Pak Sedikit lagi Sampai menjawab pertanyaan Bapak Menjawab pertanyaan Bapak Teruskan Satu pun gak ada Yang ada tuh yang Allah Kuwaha Apa Uluhaha Apa Ukualah huahat Coba gitu Katakanlah Tuhan itu Esa Gitu kan Bahasa-bahasa Arabnya Katakanlah Tuhan itu Esa Esa yang dipakai di tempat Bapak Itu juga Ehat Gitu loh Pak Asal kata dari Ahat Kuluah Ahat Asal kata dari Ahat Nah kata Ahat ini Diambil dari tempat kami Gitu loh Pak Karena Karena itu awalnya Memang kitab yang ada Itu kan kitab hitam ini Yang saya bilang Buku hitam ini Istilah Ahat Ehat itu ada Di buku hitam ini Nah itulah yang Rancunya Pak Karena Ehat Ahat itu sendiri Artinya penyatuan Pak Bukan satu numerik Tuhan itu Gak sama Dengan bumi ini Jadi kalau dibilang satu Jangan kita samakan Dengan pola pikir Bumi ini Dia gak sama Nah di kitab Bapak itu Sebetulnya juga Ehat atau Ahat itu juga Artinya penyatuan Bapak boleh Prisat coba Cari Cari ininya ya Terjemahan ya Cari terjemahan Bahasa Ibrani Tolong Bapak Prisat Buktikan sendiri Ehat itu Atau Ahat Itu artinya Unification Penyatuan Bukan satu Satu bentuk Begitu Pak Nah itu dia Jadi kalau kita mau Mau tahu Tuhan yang benar Itu ya Esa Esa yang Yang Trinitas itu Karena Trinitas itu Sudah dikenal Sejak awal Gitu loh Pak Itu dia Nah karena Karena di tempat Di Quran Bapak Juga dipakai Kata Ehat dan Ahat Ehat dan Ahat Itu Bapak Cari sendiri Saya kasih waktu Bapak Saya berani Tantang Bapak Buktikan Arti Ehat Itu satu Satu numerik Atau satu Satu Unification Itu Pak Itu dia Nah kalau Bapak mengatakan Apakah Trinitas Memang dari awal Tuhan kita Seperti itu Dia Esa Tetapi tidak sama Esanya dengan Bumi ini Makanya di dalam Alkitab itu Dikatakan Marilah Kita Menciptakan Manusia itu Menurut Gambar dan Rupa kita Kita itu kan Antara mereka Pribadi Pak Ngomong Pak Marilah kita Menciptakan Ada tuh Di keluaran berapa Di keluaran itu Tuhan sendiri Ngomong Iya Itu kita tuh Antara pribadi Jadi memang Trinitas itu Dari awal Tuhan yang benar Itu Trinitas Nah kalau Bapak Menolak Tuhan yang benar Trinitas Bapak harus ganti Kata di Quran Bapak itu Kata Esa itu Ahad atau Ehad Itu Bapak harus ganti Menjadi Tauhid Tetapi maaf Tauhid itu Kata Tauhid itu Tidak ada di Quran Bapak Bapak boleh cari Tidak ada Pak Tauhid itu Hanya Hanya Ininya manusia Artinya Mengesakan Mengesakan Membuat dia Menjadi Esa Tetapi Di dalam Quran Tidak ada Ditulis Kata Tauhid Saya boleh Jamin Gitu loh Nah yang dipakai Ehad juga Gitu loh Buti Maaf Ini kan terlalu Terlalu Lebar Kita kalau Membahas Masalah itu Saya menjawab Yang itu Apakah Tuhan Esa Trinitas Yang itu Saya jawab Yang Bapak belum Saya jawab Karena Begini Karena Istilahnya Ini kan Dari Bahasa Aslinya Dari Alkitab Itu kan Boleh dibilang Semitic Dari Misalkan Semitic Itu Dari Arab Sana Artinya Bahasa Ibrani Sama Arab Itu Ada sedikit Kesamaan Satu rumpun Nah Kalau Masalah Masalah Dari Bahasa Linguistik Masalah Esa Itu Itu Punya Artinya Punya Punya Perdebatan Yang Yang lain lah Saya cuma bertanya Karena Tiritunggal ini kan Mereka juga Banyak Menyatakan Panita itu Mereka percaya Bahwa Allah itu Esa Tapi Punya Tiga Pribadi Makanya kan Saya tanya Dari awal itu Sebelum Sesuatu Yang ada Artinya Juhan Satu itu Ada Nah Apakah Allah Itu bersifat Tunggak Dari Bahasa Linguistik Masalah Esa Itu Artinya Punya 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 Pernyataan Yang Yang lain lah Saya cuma bertanya Karena Tunggak Ini kan Mereka juga Banyak Menyatakan Panita itu Mereka percaya Bahwa Allah itu Esa Tapi Punya Tiga Pribadi Makanya kan Saya tanya Dari awal itu Sebelum Sesuatu Yang ada Artinya Juhan Satu Satu itu Ada Nah Apakah Allah Itu bersifat Tunggak Dari Bahasa Linguistik Masalah Esa Itu Suara Ya Jadi Sebelum Sebelum Apa tadi Sebelum Yohanes 14 Itu ada Apakah Tuhan Itu Esa Betul Ibu Ti Ini Pak Andy Berhubung Ini Masih ada Juga Ini Para Yang Pernanya Yang Mau bertanya Sama Ibu Uti Mungkin Untuk Pak Andy Puas Tidak Puas Harus Diterima Jawaban Dari Ibu Uti Ini Masih Ada Bang Valen Ada Juga Gak Begini Aja Bu Kalau Bisa Bisa Saya Misalnya Minta Nomor Kontak Ibu Tiga Kapan Kapan Kita Ngobrol Panjang Lebar Ibu Dini Tahu Pak Iya Boleh Boleh Pak Oh Iya 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 Apakah Sebelum Jadi Kejadian Esa 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 Tapi Esa Unified Tetap Dalam Kodratnya Ini Masih Ada Bang Valen Gak Begini Aja Bu Kalau Bisa Bisa Saya Misalnya Minta Nomor Kontak Ibu Tiga Kapan Ngobrol Panjang Lebar Boleh Pak Iya 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 Apakah Sebelum Jadi Kejadian Esa Ini Pak Direkam Tapi Yang Direkam Balik Dalam Kodratnya Kayak Eko Itu Balik Itu Nah Begini Aja Bu Kalau Bisa Bisa Saya Minta Nomor Kontak Ibu Tiga Kapan Ngobrol Pak Kenapa Itu Bolak Balik Kenapa Mis Mis Dini Bolak Balik Suaranya Mungkin Ini Pak Andy Sambil Ini Buka Channel Youtube Buka Ini Buka Youtube Jadi Ini Buat Pak Andy Mungkin Ditahan Dulu Pertanyaannya Karena Disini Masih Ada Antrian Untuk Bertanya Atau Untuk Berdialog Dengan Ibu Tiwati Menah Baik Untuk Peserta Penanya Berikutnya Itu Ada Dari Bang Valen Bang Valen Silahkan Bang Valen Dipergunakan Waktu Untuk Tanya Jawab Atau Diskusi Dengan Ibu Tiwati Menah Oke Salam Semuanya Selamat Malam Yang ada Di channel Nya Umi Dini Dan Juga Para Pemirsa Netizen Di bawah Semua Dan Juga Yang ada Di Zoom Di channel Zoom Saya Di Zoom Saya Saya Akan Menjelaskan Perihal Beresit Pasal 1 Ayat 1 Karena Ada Pertanyaan Pribadi Masuk Di WA Saya Saya Akan Share Screen Dari Teks Hebrew Bisa Dengar Nggak Suara Saya Oke Salam Semuanya Selamat Malam Yang ada Di channel Nya Umi Dini Dan Juga Para Pemirsa Di bawah Semua Dan Juga Yang ada Di Zoom Di channel Zoom Saya Suaranya Bisa Saya Menjelaskan Perihal Suaranya Suaranya Betulin Dulu Olah Balik Lempar Lemparan Suaranya Ekonya Banyak banget 2-3 kali Eko Itu Lari-larian Ekonya Nggak ngerti Jadinya Silahkan Coba lagi Halo Bisa Bisa Dengar Nggak Ya Udah Oke Saya Saya Baca Di Beresit Pasal 1 Ini kan Sering Diklaim Untuk Keritunggal Ini yang Saya Garis Biru Nah Kalau Kita Ngelihat Disini Ini kan Dibacanya Beresit Barah Elohim Elohim Ini Elohim Ini kan Ada kata Alef Lamed He Yod Dan Mem Ini Seringkali Diklaim Menjadi Bentuk Plural Bentuk Jamak Bentuk Jamak Bisa Ini kan Rujukannya Untuk para Teolog-teolog Kristen kan Selalu Mengklaim Kata Ini Elohim Karena Ada bentuk Im Yod Dan Mem Kan Im Mereka Mengertikan Sebagai Jamak Dalam Tata Bahasa Bahasa Ibrani Kita Harus Melihat Kata Kerja Dulu Ketika Kata Beresit Barah Ini kan Kata Kerja Dan Ini Ada Elohim Ini Bukan Jamak Disini Kalau Udah Ada Kata Kerja Bikini Nggak Boleh Jamak Kenapa Kalau Ini Jamak Seharusnya Ini Tertulisnya Beresit Barhu Bukan Beresit Bara Kenapa Karena Elohim Yang disini Tertulis Kepada Hashem Kepada Faya Atau Akadus Baruhu Jadi disini Bukan Bentuk Jamak Hashem Itu Tiga Pribadi Bukan Karena Di dalam Selosa Asar Ikarim Menjelaskan Bahwa Hashem Itu Echad Nah Kalau Kita Ngelihat Saya Buka Disitusnya Orang Kristen Sendiri Disana Ada Teman Saya Rita Wahyu Dia Seorang Kristen Juga Ahli Bahasa Ibrani Saya Kan Buka Disini Ibu Rita Wahyu Menjelaskan Kata Echad Echad Itu Kalau Arab Kan Ahad Nah Apakah Muslim Itu Menyembah Apa yang Disyembah Oleh Orang Yahudi Saya Akan Share Screen Dulu Bentar Biar Nggak Rancu Nanti Ini Saya Mengambil Dari Situs Dari Kabar Lubavits Situs Yang Resmi Dari Arus Utama Jadi Ini Adalah Situs Yang Koser Kita Akan Ngelihat Bagaimana Tanggapan Judaism Tentang Muslim Disini Ada Jelas Tertulis Ya Lagipula Kami Jew Jew Ini Yaudi Lagipula Kami Yaudi Dan Muslim Our Brother Saudara Children Of One Father Anak Dari Satu Bapak Yaitu Abraham Dan Kami Juga Menyembah Satu Asyem Jadi Antara Muslim Dan Yahudi Sama Menyembah Satu Asyem Ini Jelas Ini Saya Kutip Dari Artikel Rabi Sivi Ini Rabi Sivi Bisa Dicek Nah Ini Rabi Sivi Udah Jelas Ini Orangnya Dia Seorang Rabi Di Kabat Lubavit Arus Utama Kalau kita Ngelihat Di dalam Kejadian Pasal Satu Ayat Satu Sampai Tiga Itu Bukan Bukan Konsep Trinitas Orang Itu Selalu Mencoba Untuk Menambahkan Elohim Terus Habis Gitu Daffar Elohim Terus Habis Itu Roh Elohim Nah Itu Mereka Berusaha Menjumlahkan Gitu Karena Echad Sendiri Itu Satu Echad Itu Sendiri Satu Dan Kalau Mau Lihat Numerik Daripada Gematria Daripada Echad Itu Jumlahnya Adalah Tiga Belas Dan Itu Sebagai Apa Sebagai Dasar Dari Selosa Asar Ikarim Kenapa Karena Selosa Asar Ikarim Tiga Belas Prinsip Iman Yahudi Dan Di Dalam Tiga Belas Prinsip Iman Yahudi Tidak Pernah Menyatakan Bahwa Asyem Itu Adalah Hasilus Hasilus Ini Kan Hebrew Kalau Dalam Bahasa Inggris Trinity Jadi Asyem Tidak Pernah Menyatakan Dirinya Sebagai Trinity Ya Karena Konsep Tritunggal Itu Berangkat Dari Pemahaman Bapak Gereja Jadi Jauh Jauh Sebelum Bapak Gereja Ada Asyem Itu Sudah Ekhat Bukan Hasilus Tetapi Dengan Adanya Bapak Gereja Disitu Telok Kristen Menerangkan Bagaimana Yesus Itu Sendiri Makanya Mereka Memakai Konsep Yang Namanya Trinity Atau Tritunggal Itu Harus Beru Digaris Bawai Itu Sejarahnya Kayak Begitu Jadi Sebelum Bapak Gereja Ada Itu Hasyem Udah Ekhat Duluan Gak Ada Istilah Yang Namanya Hasilus Tetapi Ketika Muncul Bapak Bapak Gereja Maka Doktrin Atau Pemahaman Tritunggal Itu Digunakan Untuk Menerangkan Bagaimana Yesus Dan Juga Tuhan Di dalam Satu Konsep Yang Namanya Tiga Pribadi Di dalam Satu Atau Di dalam Bahasa Greek Itu Tres Personai Una Subtansia Nah Kayak Gitu Jadi Pihak Kristen Menggunakan Doktrin Itu Untuk Menerangkan Siapa Tuhan Dan Siapa Yesua Atau Yesus Nah Disini Kita Harus Paham Dulu Dari Mana Asal Doktrin Tritunggal Itu Terus Nanti Saya Ada Yang Bertanya Apakah PB Itu Firman Tuhan Atau Tulisan Manusia Saya Akan Share Screen Dari Markus Pasal 8 Bentar Ya Di dalam Markus Pasal Markus Pasal 16 Ayat 8 Disana Dikatakan Lalu Ini Saya Kasih Tanda Biru Nah Kalau Kita Melihat Kalimat Ini Lalu Mereka Keluar Dan Lari Meninggalkan Kubur Itu Sebab Gentar Dan Dasyat Menimpa Mereka Mereka Tidak Mengatakan Apa-apa Kepada Siapapun Juga Karena Takut Nah Kalimat Ini Kalimat Ini Kan Diterjemahkan Dari Naskah Asli Dari PB Yang Tertulis Dalam Bahasa Greek Nah Kita Cek Di Dalam Textus Receptus Saya akan Nanti Tunjukkan Textus Receptus Nah Ketika Text Dari Textus Receptus Saya Share screen Dulu Biar Tahu Ini Harus Tahu Dulu Yang Saya Kasih Garis Biru Ini Adalah Terjemahan Yang Mengutip Dari Textus Receptus Dan Kalau Yang Ini Nanti Kita Cross Cek Ini Termasuk Ayat 8 Dari Markus 16 Ini Satu Paragraf Saya Buka Detectus Receptus Tulisannya Enggak Kecil Saya Gedein Dulu Nah Ini Sudah Saya Kasih Tanda Biru Saya Share Screen Dulu Ada Pertanyaan Dari Teman Di WA Apakah PB Itu Adalah Firman Tuhan Ataukah Sengaja Ditulis Oleh Manusia Nah Kalau Kita Ngelihat Dari Text Textus Receptus Ini Adalah Ayat 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 Kedelapan Dari Markus 16 Nah Dan Ini Ditranslate Dekat dalam Bahasa Inggris And The way And They Went On Flight From The For The Tremble Amish Nature Say Thing To Any Dalam Tanda Kurung Men Were Afraid Nah Dari Naskah Ini Dari Text Greek Ini Nggak Ada Nama Keva Nggak Ada Kalau Yesus Dalam Bahasa Greek Itu kan Iesus Iesus Itu Diambil Dari Dari Huruf Greek Iota Terus Apalagi Omega Terus S Itu Sigma Terus Habis Itu Iesus Omega Opsilon Dan Sigma Kalau Nggak Salah Karena Saya Belum Mempelajari Dengan Jelas Karena Saya Lebih Contoh Ke Hebrew Jadi Ada 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 Huruf Huruf Greek Nya Juga Ada Jadi Kalau Kita Ngelihat Di Dalam Teks LAI Saya Ambil lagi Di Teks LAI Di Dalam Markus Pasal 16 Kita Cek Dalam Markus Nah Nah Disini Kan Ada Lalu Mereka Keluar Ini Yang Saya Kasih Tanda Biru Nah Ini Sudah Benar Terjemahannya Sudah Benar Sesuai Dengan Teks Asli Tetapi Satu Paragraf Ini Tidak Pernah Ada Terjemahannya Di Dalam Naskah Greek Jadi Saya Tidak Bisa Berkata Mungkin Dari Penanya Saya Bisa Bisa Mengambil Kesimpulan Dari Mana Lembaga Alkitab Indonesia Menuliskan Satu Paragraf Penuh Ini Sedangkan Di Dalam Naskah Greek Tidak Ada Boleh Dijawab Tidak Boleh Dijawab Boleh Boleh Dijawab Tidak Tadi Yang pertama Valen Bilang Bahwa Para Rabi Sendiri Mengatakan Bahwa Muslim Dengan Yahudi Itu Bersahabat Berdasarkan Tadi Berdasarkan Pernyataan Dari Para Rabi Nah Sekarang Saya Mau Tanya Sama Valen Saya Mau Tanya Kamu Itu Percaya Omongan Manusia Atau Percaya Dengan Isi Kitabnya Masing Masing Gitu Kan Kalau Kamu Lebih Percaya Perkataan Rabi Yang Walaupun Rabi Orang Yahudi Sendiri Mengatakan Bahwa Mereka Muslim Dan Kristen Itu Bersahabat Nah Kita Kembali Ke dalam Kitabnya Kitab Al-Quran Kembali Ke dalam Kitab Al-Quran Lalu Kamu Tunjukkan Ke saya Apakah Ada Di dalam Kitab Al-Quran Yang Mengatakan Bahwa Yahudi Adalah Sahabatku Aku Mengasihi Yahudi Sebagaimana Biji Mataku Nah Nah Kalau Ada Nah Itulah Yang Benar Karena Kita Bagaimanapun Kita Tidak Bisa Memakai Aplikasi Manusia Ke manusia Untuk Bicara Tentang Kebenaran Kitab Kita Harus Kembali Lagi Dari Kitab Itu Sendiri Nah Ketika Rabi Itu Mengatakan Bahwa Dia Bersahabat Apakah Itu Berdasarkan Kitab Dari Quran Tentu Saja Tidak Karena Tidak Ada Pernyataan Di Dalam Quran Hadis Ataupun Apapun Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Mengasihi Bangsa Yahudi Nah Justru Sebaliknya Nah Sekarang Kita Harus Lihat Alkitab Jadi Kita Tidak Bisa Lihat Dari Aplikasi Orang Ke Orang Nah Itu Jawab Pertama Nah Lalu Yang Kedua Tentang Ehad Tadi Valen Sendiri Mengatakan Iya Itu Ya Di Dalam Al-Quran Itu Juga Pakai Ehad Manapun Kamu Tidak Bisa Pungkiri Itu Memang Kamu Sendiri Mengatakan Tadi Ada Tiga Belas Apa Memang Itu Artinya Unification Jadi Ehad Nya Di Quran Ahad Nya Di Quran Atau Ehad Nya Di Alkitab Sama-sama Unification Penyatuan Bukan Satu Yang Numerik Tidak Ada Yang Menulis Satu Yang Numerik Oke Nah Lalu Untuk Satu Yang Numerik Itu Sendiri Kasihi Ini Isak Ada Kata Tunggal Tunggal Itu Artinya Satu Nah Disitu Yak Hidaka Kalau Saya Buka Itu Dalam Yak Hidaka Itu Artinya Yakit Nah Tunggal Itu Yak Hidaka Kalau Ehad Itu Penyatuan Bukan Numerik Bukan Tunggal Bukan Satu Itu Terdapat Di Dalam Quran Juga Terdapat Di Dalam Alkitab Sama-sama Itu Penyatuan Unification Karena Quran Mengatakan Bahwa Mereka Bertauhid Tetapi Masalahnya Kata Tauhid Sendiri Yang Artinya Satu Itu Nggak Ada Di Quran Di Hadis Tidak Ada Di Quran Tidak Ada Dimanapun Tidak Ada Yang Ada Itu Ehad Dan Ahad Nah Itu Artinya Adalah Penyatuan Nah Ini Jawaban Yang Kedua Lalu Tadi Kamu Mengatakan Di Markus 16 Saya Jawab Dengan Gamblang Di Dalam Lai Itu Mengatakan Bahwa Markus 16 Itu Sebetulnya Tidak Ada Tidak Ada Penambahan Ayat Nah Masalahnya Kenapa Itu Ada Tiba-tiba Pertamanya Tidak Ada Tiba-tiba Ada Gitu Kan Ya Saya Buka Di Sini Ya Penambahan Ayat Pertamanya Tidak Ada Tau-tau Kok Ada Nah Sekarang Saya Ini Ayatnya Adanya Saya Baca Lalu Mereka Keluar Dan Lari Meninggalkan Kubur Ini Sebab Gentar Dan Dasyat Menimpa Mereka Mereka Tidak Mengatakan Apa-apa Kepada Siapapun Juga Karena Takut Nah Itu Harusnya Sampai Situ Tiba-tiba Ada Selanjutnya Ada Selanjutnya Ada Tambahan Nah Sekarang Begini Ini Kenapa Bisa Terjadi Ini Berdasarkan Kanonik Injil Kanonik Itu Ditulis 400 Tahun Baru Selesai Baru Selesai 400 Tahun Dan Cara Pengkanon Apa Pengkanonnya Itu Dia Itu Bukannya Satu Sudah Sudah Satu Paket Tinggal Ditulis Tulis Enggak Itu Ya Ditulis Satu Sedikit Nanti Disalin Lagi Ada Salinan Kodex Sepetianus Sepetia Aguinta Segala Salinan Salinan Yang asli Itu Enggak Semuanya Enggak 100% Sudah Utuh Karena Itu Prosesnya 400 Tahun Jadi Ketika Ditemukan Lagi Ada Ayat Yang kurang Ditemukan Salin Lagi Tambahin Lagi Yang Baru Nah Itu Salin Lagi Tambahin Yang Baru Dan Itu Berakhir Sampai 400 Tahun Kemudian Nah Yang Terjadi Di Markus Ini Kamu Bilang Ini Ada Ayatnya Lalu Ada Tambahan Kalau Kita Susuri Lagi Ternyata Ada Saya Udah Cek Itu Di Dalam Kan Karena Alkitab Lai Ini Berdasarkan Dari Kitab Ibrani Yang Ingat Ada Ada Kata Kata Tambahan Itu Cuma Dia Ada Di Ayat Markus 16 Ayat 20 Ya Ada Itu Kata Seperti Hanya Hanya Markus 16 Ayat 20 Nah Yang Harus Kamu Ketahui Salinan Terjemahan Pertama Kali Dalam Penulisan Alkitab Itu Adalah Di Dalam Bahasa Inggris Kenapa Bahasa Inggris Itu Dipakai Menterjemahkan Dari Ibrani Karena Bahasa Inggris Itu Yang Paling Sama Persis Tata Bahasa Ibrani Dan Bahasa Inggris Itu Ada Kesamaan Jadi Apa Arti Yang Tepat Itu Ya Betul-betul Tepat Itu Bisa Kita Dapatkan Dalam Bahasa Inggris Nah Saya Sendiri Ini Punya Buku Bahasa Inggris New American Standard Bible Alkitab Ini Tahun 1960 Tahun 1960 Nah Di Ayat Itu Sudah Ada Kita Buka Dengan Jelas Ada Disitu Tetapi Ditulis Di Ayatnya Yang Ke 20 Tetapi Masalahnya Ayatnya Yang Ke 20 Itu Di Sampingnya Sudah Ditulis Ayat 20 Ini Seharusnya Dia Ada Di Ayat 8 Nah Kenapa Ini Bisa Terjadi Ya Ini Hanya Karena Soal Penjilitan Pembukuan Ditulis Disini Kalau Tidak Percaya Ini Edition A few Letter Smith Beberapa Huruf Hilang And Version Contained Paragraph Usually After First Eight Nah Itu Dia Sudah Ditulis Dalam Ayat 20 Ini Tambahan Ini Ditulis Disini Edition Tambahannya Ini Seharusnya Ada Di Ayat 8 Nah Ini Alkitab Tahun 1970 Bahasa Inggris Dan Saya Cek Bahasa Ibrani Begitu Juga Ditulis Ayat Yang Tambahan Ada Di 8 Oke Ibu 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 Wati Menak Coba Tunjukkan Aja Datanya Tunjukkan Aja Ya Udah Datanya Aja Tunjukkan Gak Apa-apa Kalau Emang Bener Ada Saya Balik Lagi Ke Kristen Ini Saya Unjukkan Ini Apa Ininya Mana Cara Ngesernya Gimana Ambil Start Video Tapi Saya Balikin Saya Gak Marcus 16 Ayat 8 Ini Bahasa Inggris New American Standard Lihat Lihat Saya Buka Ibu Pakai New Standard Bible New Standard Bible Tahun 1970 Lihat Ayat 20 Marcus Oh Ibu Buka 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 Pasal apa Saya Membahas Marcus Pasal 16 Ayat 8 Iya Yang Tambahan Itu Ditulisnya Pada Tahun 1900 Jadi Kamu Belum Ngerti Maksud Saya Ini Ayat Ini Pada Tahun 1960 Ayat Tambahan Itu Adanya Di Ayat 20 Setelah Ayat 20 Ada Tulisan Tambahan Tetapi Ada Katakan Kaki Ayat Tambahan Ini Seharusnya Dia Ada Di Ayat 8 Marcus Berapa Bu Marcus 16 Ayat 8 Ya Terus Nah Ayat 8 Nah Ya kan Dengarkan Ya Dengerin Markus 16 Ayat 8 Ya kan Nah Disitu Kamu bilang Ada Tambahan Di kitab Lai kan Ada Tambahan Ya kan Nah Tambahannya Kita baca Bareng-bareng Ayo Kamu baca Bareng-bareng Nih Dengan Singkat Mereka Sampaikan Semua Pesan Itu Kepada Petrus Dan Teman-temannya Sesudah Itu Yesus Sendiri Dengan Singkat Mereka Sampaikan Semua Pesan Itu Kepada Petrus Dan Teman-temannya Sesudah Itu Yesus Sendiri Dengan Perantaraan Murid-muridnya Memberitakan Dari Timur Ke Barat Berita Yang Kudus Dan Tak Terbinasakan Tentang Keselamatan Yang Kekal Itu Nah Kalau Kita Ngelihat Di Dalam Ini Bu Di Dalam Teks Aslinya Saya share Screen Itu Tidak Ada Bu Tunggu dulu Bu Ini kan Teks Lebih tua Kalau Anda Mengutip Dari New Standard Bible Saya Bertanya Kepada Anda New Standard Bible Jika Dibandingkan Dengan Tekstus Receptus Lebih tua Mana Bu Nah Sekarang Saya Bilang Saya Bilang Gini Itu Bukan Yang Nggak Ada Itu Kan Saya Bilang Adanya Di Ayat 20 Oke Kita Buka Ayat 20 Ya Ibru 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 Bukan Ibru Bahasa Yunani Grip Dia Adanya Di Ayat 20 Marcus 13 Ayat 20 Ini Saya Pakai HP Jadi Saya nggak Buka Marcus Berapa Bu Marcus 16 Marcus Berapa Tadi Marcus Saya Membahas Marcus 16 16 Ayat 8 Saya Katolik Marcus 16 Ayat 20 Ayat 20 Saya Kasih Share Screen Marcus 16 Ayat 20 Dalam Bahasa Asli Itu Yunani Yunani Oke Bu Saya Kasih Tanda Dulu Biar Saya Share Screen Coba Apa Ini Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Inggris Yang Sebelah Kanan Yang Ini Memakai Bahasa Aslinya Sekarang Dimana Apakah Terjemahan Ini Sama Dengan Diterjemahkan Di Ayat Kedelapan Disini Disini Baca 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 Dalam Dalam Tanda Dem And Confirming The World With Sign Following Amin Dimana Ada Ada Yang Sama Persis Seperti Diterjemahkan Martus 16 Ayat 8 Kamu balik Kamu balik Ke ayat 8 Kita cari Martus Ayat 8 Ya Coba Cari Aja Nah Ini Dia Upti Yang Palit Ini Bahasa Dari Halo Valen Halo Valen Valen Dengar Nih Ini Dia Ada Di Martus 16 Ayat 20 Nah Ini Kan Sorry Kalau Kamu bilang Itu Nggak Ada Itu Entah Dari Mana Kamu Ambil Ini Berdasarkan Yang Asli Mana Si Tadi Ya Valen Sudah Balik Belum Valen Halo Oh Nggak Ada Halo Valen Tadi Tadi Maksud Bang Valen Itu Tunjukkan Di foto Baru Ditirim Ditunjukkan Disini Ini Dia Ini Dia Bagaimana Cara Ngeser Ya Valen Mana Valen Nya Cara Ngeser Ngeser Gimana Dan Share Foto Share Tadi Mami Udah Foto Kopi Kalau Ada Foto Tadi Nah Ini Dia Ini Dia Mana Dia Yang Yang Foto Tadi Kan Ya Dia Paling Bawa Paling Antas Bentar Nah Ini Dia Silek Fotonya Mana Muri Silek Nih Air Ini Nah Ini Dia Nih Lah Malah Screenshot Ambil Yang Screenshot Nah Ini Dia Nah Ini Dia This Himself Jupiter Prampli Nah Ini Dia Gimana Caranya Yuk Share Yuk Share Mana Ini Ngesernya Ngesernya Gimana Balik Lagi Nah Ngesernya Gimana Udah Ngesernya Udah Balik Lagi Ane Dih Ayo Tolong Balik Zoom Ngesernya Ngesernya Tadi Tolong Halo Valen Ini Bukan Zoom Ini 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 Valen Nih Lihat Nd Prampli Ini adanya Di ayat Berapa Ayat 16 Marcus 16 Halo Valen Halo Valen Tuh Pada Kemana Mengambil Mengambil Standar Asli Dari Kitab Yunani Nah Di kitab Yunani Itu Yang kamu Bilang Itu Lai Itu Macem-macem Itu Kayaknya Itu ada Di ayat 20 Tetapi Disitu Di dalam Standar Bible Dijelaskan Ayat Tambahan Di 20 Ini Ayat Tambahan Di Ayat 20 Ini Seharusnya Ada Di Ayat 8 Sudah Dikasih Tahu Di Tahun 1970 Lalu Tidak Salah Lai Langsung Menulisnya Langsung Memindahkannya Di Ayat 8 Jadi Itu Jelas Valen Jadi Tidak Itu Kamu 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 Ini Jadi Jadi Ini Dia Faktanya Jadi Kamu Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Lai Itu Ini Merekayasa Loh Orang Ada Kok Dia Ditulis Di Dalam Ayat Yang Ke 20 Tetapi Di Ayat 20 Ditulis Seharusnya Ada Di Ayat 8 Ya Langsung Aja Dipindahin Tahun Selanjutnya Langsung Aja Dipindahin Sama Lai Di Ayat 8 Jadi Itu Tidak Ada Rekayasa Sama Sekali Tidak Ada Rekayasa Ini Buktinya Di Dalam Kitab Yunani Langsung And They Probably With Moreover This And Himself Nah Ini Ayat Tambahannya Di Ayat Markus 16 Ayat 20 Jadi Itu Menjawab Tidak Ada Tambahan Tidak Ada Rekayasa Dari Lai Lai Hanya Mengikuti Petunjuk Dari Kitab Sebelumnya Ya Kan Tahun 1960 Nih Alkitab Saya Peninggalan Orang Tua Udah Usang Tapi Masih Masih Ada Gitu Ya Jadi Itu Ya Kalian Aku Sudah Kasih Buktinya Kalau Kamu Tidak Terima Terserah Inilah Faktanya Di Markus 16 Saya 20 Disitu Bukan Bunyinya Seperti Itu Bu Coba Anda Bandingkan Ini Baca Ini Baca Tupiter Aku Sudah Kasih Nih Kamu Baca Tupiter Prompli They Prompli Reported All This Instruction Iya Artinya Sama Tupiter Disini Kan Tupiter Prompli Saya Mengkrutisi LAI Markus Bu Iya Markus 16 Tambahannya Kalau Di LAI Markus 16 Itu Yang Ayat 8 Disini Dalam Bahasa Indonesianya Sedangkan Sedangkan Di Text Textus Receptus Juga Itu Tidak Ada Bagaimana Ada Bisa Itu Diada Gitu Loh Bagaimana Nah Sekarang Begini Kamu Ambil Itu Artikel Dari Mana Ini Merupakan Ini Standarnya Kamu Buka Di Bubble Hub Ini Standar Bubble Hub Dengan Textus Receptus Itu Lebih Tua Mana Gitu Loh Bubble Hub Kalau Bahasa Yunani Terjemahan Apa Salingan Awal Bahasa Yunani Bible Hub Dengan Textus Receptus Itu Lebih Tua Mana Aduh Bagaimana Kamu Bilang Lebih Tua Mana Awal Langsung Biblos Langsung Bahasa Yunani Gak ada Yang Lain Bahasa Perjanjian Oke Berarti Ibu Ibu Gak 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 Tahu Sejarah Sejarah Dari Itu Tahu Tahu Jangan Kamu Bilang Gak Tahu Tekstus Receptus Dibandingkan Dengan Biblos Anda Itu Lebih Tua Mana Sedangkan Biblos Mengambil Semua Data Dari Tekstus Receptus Dari Naskah Yunani Yang Tertua Jadi Bagaimana Mungkin Anda Menunjukkan Biblos Sedangkan Disini Cukup Jelas Gak Ada Penambahan Nah Sekarang Begini Yang Menambah Kamu Menyalahkan Lai Tapi Lai Sendiri Ini Dalam Perjanjian Lama Kitab Bahasa Inggrisnya Sendiri Tahun 1970 Sudah Dikasih Tahu Ayat Tambahan Itu Ada Di Ayat 20 Seharusnya Ada Di Ayat 8 Lalu Dipindahkan Lai Di Ayat 8 Nah Sekarang Ketika Kamu Mengatakan Biblos Dengan Reseptus Kamu Harus Tahu Juga Proses Kanonisasi Sudah Saya Bilang Kanonisasi Itu Gak Duprak Satu paket Langsung Disalin Semua Kanonisasi Itu Injil Kanonis Itu Ditambah 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 Ketemu Lagi Ditambah Ketemu Lagi Disalin Ulang Ditambah Ketemu Lagi Disalin Ulang Ditambah Nah Itu Dia Jadi Ketika Kamu Bilang Repto Itu Gak Ada Ya Tentu Saja Setelah Di Biblos Itu Sudah Ada Itu Maksudnya Jadi Gak Bisa Kamu Gak Bisa Menyalahkan Karena Itu Dalam Proses Ketika Itu Ada Satu Ada Satu Enggak Itu Dalam Proses Berarti Asumsi Berarti Tidak Asumsi Kanonisasi Itu Terakhir Terakhir Sekali Selesai Tahun Ke 395 Buktinya Buktinya Disini Buktinya Disini Gak Ada Anda Mengambil Dari Boleh Saya Menjelaskan Silahkan Jadi Begini Apa Namamu Valen Jadi Kami Tidak Pernah Mengklaim Bahwa Kami Punya Kitab Yang Jatuh Dan Langsung Jadi Kita Suci Dan Tidak Boleh Suatu Agama Dinilai Dengan Yang Bukan Dia Pernah Klaim Saya Tidak Tau Kamu Wakil Islam Atau Wakil Yahudi Kalau Islam Klaim Bahwa Kitab Suci Jatuh Dari Langit Atau Dari Mana Jadi Tidak Ada Perubahan Menurutnya Semua Kitab Suci Di Dunia Ini Mengalami Perubahan Dan Penambahan Ya Dalam Putih Putih Bentar Putih Oke Tunggu dulu Ini Besok Gini 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 Saya Kan Menjelaskan Dari LAI Dan Saya Bandingkan Ke Berarti Disini Ada Penambahan Saya Sudah Menangkap Semua Maka saya Buat Pengantar Dulu Bahwa Kitab Suci Itu Harus Dinilai Di Apresiasi Atau Dikritik Sesuai Dengan Klaimnya Jadi Saya Sudah Mengatakan Tadi Bahwa Kristen Itu Tidak Pernah Mengklaim Punya Kitab Suci Yang Pluck Jadi Semua Tetapi Itu Adalah Suatu Proses Yang Panjang Tapi Kan LAI Sendiri Disitu Kalau Kita Nelihat Tunggu 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 Sebentar Oke Pak Petro Pak Petro Dialog Dengan Saya Pak Petro Gue Akhiri Dulu Zoom Ini Pak Petro Mau Dialog Dengan Saya Saya Akhiri Dulu Ini Live Ini Saya Pindah Pindah Ke Channel Saya Ya Jangan Jangan Tunggu Sebentar Falen Sebentar Falen Sebentar Maaf Sebentar Tadi Falen Mengklaim Kalau Ayat Edisinya Tidak Ada Di Lai Menambah Menambahkan Tetapi Saya Sudah Kasih Bukti Terserah Kamu Terima Makanya Bu Saya Tanya Ke Anda Reseptus Sama Biblos Kamu Lebih Dulu Mana Gitu Ya Kalaupun Itu Lebih Reseptus Memang Tidak Ada Kan Saya Bila Ada Proses Ketika Ditambah Sudah Masuk Kedalam Biblos Kenapa Enggak Why Not Karena Itu Dalam Proses Saya Bisa Jelaskan Ini Semua Dengan Data Bisa Semua Diam Gak Sudah Saya Kasih Datanya Di Tahun 1970 Itu Ada Di Ayat 20 Tetapi Dengan Catatan Bahwa Itu Seharusnya Ada Di Ayat 8 Lalu Kenapa Lai Menaruhnya Di Ayat 8 Kamu Bilang Tambahan Ayat Itu Ada Di Ayat 20 Bisa Berhenti Dulu Bisa Berhenti Dulu Gak Semua Jadi Satu-satu Yang bicara Satu-satu Yang bicara Sekarang Yang lagi Bicara Uti Sama Bang Valan Pak Petro Diam Dulu Jadi Gini Saya Menjelaskan Dari Sudut Pandang Lai Dan Saya Mengambil Rujukan Dari Tekstus Reseptus Yang Lebih Tua Dari Lai Bahkan Dari Beblos Makanya Disitu Kan Gak Ada Di Tekstus Reseptus Tapi Di Lai Ada Jadi Ada Suatu Konsep Penambahan Satu Paragraf Dan Itu Tidak Bisa Dibohongi Anda Mempunyai Dali Bahwa Itu Suatu Proses Itu Handa Tapi Sebenarnya Di Dalam Tekstus Reseptus Itu Sudah Gak Ada Jadi Anda Mau Berkata Itu Ditambah Tambahin Itu Memang Ditambahin Disitu Boti Saya Bisa Jelak Boti Sebentar Kamu Gak Dengar Maksud Saya Kamu Gak Ngerti Ngomongan Saya Yang Kami Pakai Ini Di Biblos Jadi Standar Kami Biblos Walaupun Ada Sep Dengarkan 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 Anda Saya Tanya Biblos Dengan Tekstus Reseptus Lebih Tua Mana Yang Lebih Tua Memang Sep Dia Kan Duluan Duluan Itu Belum Ada Setelah Dia Menjadi Biblos Setelah Dia Menjadi Biblos Ada Tambahan Disitu Tambahannya Di Ayat 20 Tetapi Dikasih Tahu Seharusnya Ini Di Ayat 8 Tambahan Ada Ayat 20 Ayat 20 Saya Buka Ditektus Reseptus 20 Saya Buka Nggak Ada Juga Ditektus Reseptus Kamu Nggak ngerti Kalau gitu Maksud saya Nggak Nyambung Kamu Memang Nggak ada Disitu Karena Belum ada Penambahan Setelah Ditambah Di Biblos Gimana Berarti Kan ditambahkan Bu Ditambahkan Nggak masalah Karena Proses Nggak Selesai Berarti Kalau ditambah Nggak masalah Berarti Sudah Selesai Setuju Kalau ditambahkan Setuju Baik Saya Jelaskan Valen Silahkan Bisa Saya Jelaskan Valen Oke Silahkan Mbak Petro Begini Sahabat-sahabatku Yang terkasih Tadi saya Sudah kasih Pengantar Nah Mengenai Ayat 9 Ini Ayat 8 Mbak Petro Iya Ayat 8 Ayat 8 Ada And they Went Out Quickly And Plath From The Sepulcher For They Tremble And Amaze And Blah Yang Tidak Ada Yang Yang harus Permasalahkan Itu Kan Di Ayat 9 Bukan Bukan Ayat 9 Pak Petro Saya share screen Bukan Di Ayat 9 Itu Tetap Di Ayat 8 Coba Tunjukkan Ini kan Tetap Di Ayat 8 Apa Bunyinya Dengan 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 Singkat Mereka Sampaikan Semua Pesan Itu Kepada Petrus Dan Teman Temannya Sesudah Itu Yesus Sendiri Dengan Perantaraan Murid-muridnya Memberitakan Dari timur Ke barat Berita Yang kudus Dan Tak Terbantak Tak Terbinasakan Tentang Keselamatan Yang kekal Itu Nah Kalimat Ini Ya Ini saya tutup Dulu Pak Petro Ya Saya Nggak Lihat Coba Sebentar Sebentar Bisa Bisa Di Berbesar Pak Petro Ini masih Di Ayat Kedelapan Markus 16 8 Valen Maaf Valen Kamu Coba Kasih Tunjuk Saya Di Ayat 20 Zoom Kristen Bukan 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 Pak Petro Bisa Kita Pindah Ke Sana Ayat 20 Sep Sep Ayat 20 Ayat 20 Coba Tunjukkan Aja Ke Saya Biar Saya Lihat Kenapa Ayat 20 Ayat 20 Tunjukkan Ke Saya Ini yang Versi Mana Yang Versi Mana Minunkan 21